Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Senopo24 dalam game Rise of Kingdom Dan pada video kali ini teman-teman, ini adalah pertempuran gerbang pas 4 di KPK 2 Kingdom Yang merupakan proyek dulunya ramai pemain Indonesia Yaitu proyek GTA teman-teman Dimana mereka sekarang sedang berhadapan dengan Kingdom berapa ini di sebelah sini Langsung saja kita lihat dulu ya Ini Kingdom 3362 melawan Kingdom berapa disini, mari kita cek Ini Kingdom 3358 Oke disini aku memberikan tanda ke Kingdom 3362 Karena ini Kingdom yang kemarin ya Sempatlah kita bahas beberapa kali teman-teman Nah, melihat dari sisi wilayah disini 3362 Kita lihat disini masih cukup imbang ya Melawan 3358 Di sebelah bawah pun terjadi pertempuran teman-teman Untuk yang bertarung di sebelah sisi sebelah kanan ini ya Kita bilang ya Disini aliansi yang maju teman-teman Ini adalah aliansi gangster balas Aliansi utamanya dengan satu bintang Dari KPK sebelumnya Disini Kingdom 3362 memiliki kawan 3353 3354 3360 dan juga 3366 Berarti berapa teman-teman? 5 lawan 3 Kingdom Berarti disini ya Oke, mari kita lihat disini teman-teman 3362 Apakah akan berhasil melawan 3358 disini? Karena berarti disini Di KPK ini teman-teman 3362 Kita buka dulu Disini teman-teman 58 itu adalah KD Imperium Jadi ya Kalau kita merhatikan disini ya Berarti 2 KD Imperium Melawan 1 KD Imperium Ini 66 juga kawannya Kemudian 66 itu kan Imperium tadi ya Kemudian 55 Imperium Apakah 2 KD Imperium Yang jadi lawan? 55 bukan Berarti 2 KD Imperium Melawan 1 KD Imperium 66 Jadi 62 disini lumayan sulit lawannya teman-teman Karena dia awal-awal harus berhadapan langsung Dengan KD Imperium Kingdom 58 disini Dan dari sisi bendera Di sebelah atas Ini Kingdom 62 Sudah terbakar 2 benderanya Cuma saat ini di pertarungan terbuka Kingdom 62 cukup Apa namanya? Mendominasi ya Cukup banyak yang berada di peta Dibandingkan pemain-pemain dari 58 Untuk aliansi dari Kingdom 58 Disini memiliki power 5,1 miliar Apakah ini aliansi utama? Kayaknya bukan ya 5,1 miliar teman-teman Dengan anggota aliansi DR4 nya Dan juga leadernya Sebagai berikut Sedangkan dari Kingdom 3362 disini Mari kita lihat teman-teman disini Gangster balas Power aliansinya 4,7 miliar Ini gak begitu jauh berbeda ya Dari power aliansi Tetapi apakah lawannya itu aliansi utama Bisa jadi aliansi kedua teman-teman Oke ini dia leader Dan juga R4 nya Kemudian ini di ranking 3 nya teman-teman Yang kita bisa lihat ya Dari nama-namanya ini Banyak juga nama-nama Pemain Indonesianya Karena memang pada awalnya Ini juga merupakan Satu proyek Yang aku sempat bahas ya Di konten aku Yang sebelum-sebelumnya teman-teman Waktu memulai di Kingdom 3362 Oke ini dia member-member nya Dari Kingdom 3362 Aliansi utama Perbaduan aliansi Yang pemain-pemain Indonesia ya Dengan pemain-pemain internasional Karena memang 3362 ini Merupakan Kingdom Internasional Meskipun ya Banyak juga pemain-pemain Indonesia disini Dan mereka berhasil di KPK pertama ya Dapet bintang Itu suatu prestasi Untuk sebuah Kingdom muda Oke kita mari beranjak Ke tempat di sebelah bawah Karena mereka punya 3 tempat perkeburan disini Untuk yang di bagian sini teman-teman 62 ini tidak hanya menggunakan Satu aliansi ya Melainkan dua aliansi Yang sebelah kanan ini Masih 62B Oh yang di bawah sini ya Ini 62T Ternyata aliansi dari Kingdom 58 Mengincar bendera yang di sebelah bawah Kayaknya nih Aliansi ini namanya Gangster Team Dengan power 3,1 miliar Dan ini leader serta R4 Ya teman-teman Seingat aku kalau yang ini Ini leadernya orang Indonesia Kalau nggak salah ya Atau aku salah Kalau misalnya salah Silahkan dikoreksi di kolom komentar Seperti biasa teman-teman Mari kita lihat dulu member-membernya Dari Gangster Team Dengan power 3,1 miliar ya Dan ini terbilang besar teman-teman Dan merupakan lawan yang sulit Karena mereka ini ada dua aliansi Yang pertama 3 Yang pertama 4,6 4,6 kalau nggak salah Yang ini 3 teman-teman Jadi kalau di jumlah juga jumlahnya Hampir 7 miliar lebih lah ya Berarti 7 miliar melawan 5 miliar aliansi Dari Kingdom 58 Nah ini dia member-member Dari aliansi Gangster Team Dengan power 3 miliar Kemudian ini dia di ranking Satunya teman-teman Jadi bisa kelihatan Ini kayaknya banyak juga Nama-nama pemain Indonesia ya Oke itu dia dari Gangster Team Yang saat ini mereka sedang diserang ya Sama aliansi Job Aliansi dari Kingdom 58 Di sebelah bawah 58 juga cukup keras Menyerang ke aliansi Gangster Team Dan mereka malah tidak menyerang Ke aliansi yang di atas ini ya Aliansi utama dari Kingdom 3362 Gangster balas Oke disini ada satu baku hantam Yang cukup tidak imbang Dimana Minamoto-nya dikroyok teman-teman Dan kalau kita melihat ke sisi sebelah kiri Ini aliansi 62P 62B Ini aliansi Oh Dia juga punya aliansi lain teman-teman Ini aliansi yang berbeda ya Pre Aliansi dari 58 Juga maju ke sini Menyerang 62T Yang di sebelah sini 62P lawan Eh 62P dan 62B lawan Pre Teman-teman Dua aliansi disini ya Di sebelah sini ini ada sebuah rally Yang mengarah ke bendera Kingdom 3362 Dengan rally-nya Alex plus JSG teman-teman Mencoba untuk menjebol salah jindah Di Kingdom 3362 Ini aliansi yang digunakan Ini kayaknya berbeda ya Ini aliansi 3362 ya 62P teman-teman Kalau kita lihat dari benderanya nih Ini yang Fagos kalau tidak salah ya Disini 62P juga memberikan counter rally Yang kemungkinan ini akan menggagalkan Rally dari Kingdom 3358 Mari kita lihat disini teman-teman Jadi meskipun 62 ini bukan KD Imperium ya Tetapi sejauh ini permainannya Bagus sekali teman-teman Bisa menahan Kingdom 58 Sejauh ini Dan bahkan berhasil mengalahkan rally dari Kingdom 3358 Berarti kalau misalnya 58 disini kalah ya Kemungkinan ya KPK ini akan dibenarkan Sama tim mereka teman-teman Karena sulit Mereka ini cuma bertiga Kingdomnya Yang satu bukan KD Imperium Yang satu KD Imperium Dan Kingdom 3362 juga punya kawan KD Imperium di 3366 66 itu ada di sebelah mana ya Kalau kita lihat di peta Coba kita buka peta dulu teman-teman 3366 66 disini kita lihat Di satu Oh di pojok kiri ya 66 ini bareng sama 268 Kemudian bareng sama 8nya ini 54 66, 68, 54 Kemudian ketiganya ini Dia kan 55 55, 66 55, 58 ya Satu lagi aku lupa Kingdom berapa kawannya Kalau misalnya 55 ini ada di mana ini 55 ini ada di 3 Di sebelah atas ini Dan di posisi ke 4 Ini 62 Oh berarti Di kurung sama 2 KD Imperium ya Di sebelah atas ini Ada KD Imperium juga Cuma Kingdom 62 Memang ini keputusannya tepat ya Untuk tidak bertanding Ataupun tidak berperan Dengan Kingdom 55 Karena ya sulit teman-teman Atas bawah KD Imperium Jadi 58 disini Yang menjadi incaran Dari Kingdom 62 ke bawah Karena ya Mereka lebih baik melawan Satu Kingdom saja disini Jadi Kingdom 55 disini Peradaban dengan Kingdom 68 Berarti ya Kalau kita lihat dari koalisi disini Dari Kingdom 62 Coba kita lihat Tadi Kingdom 58 Kawan-kawan lawan ya Oh bukan disini yang dicatat Bukan di gangster team Dibalas Yang B Disini 58 juga Bukan kawannya ya Eh 58 68 juga bukan kawannya Berarti ini teman ketemu teman teman-teman Teman ketemu teman teman-teman Kebanyakan teman ya Oke Oke disini 68 Dan 55 Tidak berperan Jadi 55 bisa Sante-sante dulu Ngopi-ngopi dulu Mereka ya Sampai terbuka Gerbang pas 5 Sedangkan 68 Ke sebelah kiri Mereka tidak bisa berhadapan dengan Kingdom 66 66 ini apakah ada hubungannya dengan Kingdom Ini ya 60 GT Karena dia pakai embel-embel GT juga di belakangnya teman-teman Waktu KPK pertama Kalau nggak salah 66 kalah ya Kalau nggak salah nih Aku agak-agak lupa juga Aku sempat bahas Dan Kingdom 66 juga cukup kuat teman-teman Secara KD Imperium saat ini Dan kita lihat di aliansi Fagos Kita belum lihat membernya ya Ini gangster Fagos Ini aliansi Ya sama lah ya Aliansi internasional Tapi yang megang kayaknya sih pemain Indo kan Soalnya namanya Kakanda teman-teman Kemudian ini dia di ranking 4 nya Ada Surgawi juga disini Kemudian ini di ranking 3 nya teman-teman Dan sampai ke ranking 2 Serta ranking 1 nya Jadi bisa dilihat ya Dari nama-namanya juga Banyak pemain-pemain Indonesianya disini Oke ini dia Member-member dari aliansi Gangster Fagos ya Jadi memang nama aliansinya semuanya Depannya gangster-gangsteran gitu Dan disini mereka melawan aliansi Pre Ini aliansi dengan power 4 miliar ya Sedangkan disini aliansi 62B Ini powernya 3,3 miliar Dari segi power Mereka tidak berbeda jauh teman-teman Bahkan disini aliansi dari kingdom 62 Itu menggunakan 3 aliansi dengan power-power yang cukup besar Power 4,6 Power 3 miliar Dan juga power 4 miliar disini Eh 3 miliar disini teman-teman Ini ya Jadi ya mereka ini bisa dikatakan cukup lah Cukup jumlah masanya untuk menghadapi kingdom 58 Kingdom Imperium 58 58 Kalau kita lihat-lihat disini juga kayaknya punya bintang gak sih 58 Di aliansi yang sebelah sini teman-teman 58 Belum ada bintangnya kayaknya nih ya 58 58 disini ada aliansi yang lainnya gak sih Apa cuma menggunakan 2 aliansi aja 58 kayaknya pakai 3 aliansi teman-teman Yang ini power 2 miliar tapi baru bergerak masuk ya Jadi masih jauh dari mana-mana Ada power 2 miliar Ada power 5 miliar Dan juga power 4 miliar disini Memang secara power ini memang lebih besar ya Cuma gak berbeda jauh sih Karena disini juga aliansi ketiganya dari kingdom 58 Itu aliansinya cuma power 2 miliar ya Mungkin karena terlalu banyak dialokasikan ke aliansi prey dan juga aliansi joker Dan disini untuk sementara sama aliansi 6-2 api ya Ditahan dulu Mereka lebih memilih defensif menjaga bendera dulu teman-teman Untuk mengurangi dan juga menahan pergerakan dari aliansi prey Karena mereka itu lebih berfokus pertempuran di sebelah kanan Dimana aliansi utamanya disini sedang menghadapi aliansi utama juga dari kingdom 58 teman-teman Wah cukup buyar juga ya pertahanan dari kingdom 62 disini Yang tadi kita lihat cukup ramai Pemain-pemain 62 sekarang sudah mulai sepi teman-teman Kayaknya tadi sempat disergap dan juga dipojokkan sama pemain-pemain 58 disini ya Untuk kingdom yang lainnya disini karena memang lawannya cuma 3 kingdom Jadi tidak terlalu banyak pertempuran Dan kingdom 58 juga berhadapan dengan kingdom 53 disini Kalau kita lihat ya 53 disini cukup diganggu Ada tanda-tanda diserang mereka Dan 53 disini mari kita lihat di sebelah bawah Ini juga mengalami serangan-serangan juga ya Dengan kingdom 58 Ini aliansi dengan power 4,8 Jadi aliansi dari kingdom 58 terpaksa terbagi teman-teman Karena mereka menghadapi 2 kingdom sekaligus 62 dan juga kingdom 53 di bawah sini Jadi ya ada peluang lah buat kingdom 62 untuk memenangkan KVK ini melawan kingdom 58 Karena mereka ada berdua disini ya Cuma melihat situasi disini ternyata ada pemain dari kingdom 53 yang sedang dibakar Sama pemain dari kingdom 58 teman-teman Ini entah mengapa dia bergabung ke aliansi yang berbeda ya 53U masalahnya Kemudian mendera dari kingdom 53 juga terbakar Jadi mudah 53 bisa menyesuaikan permainan dengan kingdom 62 ya Karena kalau misalnya 53 kalah juga disini teman-teman Ya jadinya ini tidak terlalu membantu ya Untuk di gerbang pas 5 Kalau misalnya 2 kingdom ini sama-sama kuat ya Sama-sama bisa menahan Di gerbang pas 5 ini Maka ya bisa besar kemungkinan sekali ya untuk memenangkan KVK ini Karena meskipun 55 disini mereka tidak mengalami pertempuran Bersama 68 mereka bersiap di gerbang pas 5 Tetapi kalau dari kiri dan kanannya sudah dikepung teman-teman Ya kemungkinan menangnya akan besar untuk koalisi dari kingdom 62 5 kingdom melawan 3 kingdom 2 kingdom bahkan ya Kalau misalnya 58 kalah disini teman-teman Cuma kayaknya gak mudah juga ya buat melawan 58 disini Ini kingdom 53 aja udah jebol-jebol nih Sudah ada yang terbakar kotanya Dan sudah mendapatkan suatu apa namanya Bandel kesayangan Lilith ya Bandel kesayangan Lilith yaitu Fat Changer Nah ini dia aliansi dari kingdom 53 Dengan power 3,1 miliar Ini leader serta R4 nya teman-teman Dari kingdom 53 Kemudian di sebelah atasnya ini aliansi 4,8 miliar ya Dari kingdom 58 KVK 2 berteman dengan 55 dan juga 68 3 lawan 5 Dengan leader mencapai power 104 juta ya Kemudian ada J-Dash berpower 123 juta Ini lawan yang sulit untuk kingdom Berapa ini? 53 teman-teman Cuma ya mereka juga perbedaan aliansi tidak begitu jauh ya 3,1 melawan 4,8 Oh jauh juga teman-teman Ini hampir berbeda 2 miliar ya 4,8 kita hitung aja 5 miliar teman-teman Beda 200 juta Jadi memang dari segi pora aliansi kalah Cuma kan aliansi 53 bisa menggunakan aliansi yang lain disini ya Di atasnya ada aliansi 53T yang bergerak juga Menghadapi pemain-pemain cry Ini pemain-pemain dari kingdom 58 teman-teman 53 yang disini memiliki aliansi 3,6 miliar Ini aliansi kingdom Jepang kayaknya nih ya Karena namanya juga ini ada japan aliansi Dan ini member-membernya Memang kingdom Jepang nih agak-agak jarang di game Rise of Kingdom teman-teman Nah ini dia pemain-pemain Jepang yang sedang bertarung R4-nya dan juga leadernya Jadi mudahan koalisi dari kingdom 62 ini ya 53 bisa lah menahan Paling tidak menahan kingdom 58 teman-teman Supaya 62 bisa menang di sebelah kanan ya Soalnya ini tentu saja akan membagi serangan dari kingdom 58 Karena mereka harus melawan kingdom 53 juga Dan juga melawan kingdom 62 Disini jumlah pemain 58 cukup banyak ya Dan ya cukup merepotkan pemain-pemain dari kingdom 53 teman-teman Dan kalau kita lihat disini ya teman-teman Dari pertempuran ini memang belum menghasilkan apa-apa Karena benera dari kingdom 52 ini belum ada yang sampai disini ya Sedangkan pemain-pemain dari kingdom 58 disini Maksud aku teman-teman 58 disini belum sampai disini benderanya ya Dan juga mereka disini bertempur Hanya untuk mengurangi jumlah pemain dari kingdom 53 Yang sudah ramai di garis depan sini teman-teman Jadi tujuannya untuk membuat mentalnya jatuh dulu nih pemain-pemain 53 nih Supaya mereka pada kalahan dulu Sebelum nanti bendera mereka sampai disini dan mulai membangun lagi kembali bendera ya Dan menekan wilayah dari kingdom 53 disini Target dari kingdom 58 disini kayaknya sih mau masuk ke sebelah sini teman-teman Makanya kingdom 53 menahan disini Membuat tembok bendera ya Supaya pemain dari kingdom Ini memilih untuk ke kanan dulu Ini ada satu gerbang yang terbuka ya Untuk kingdom 58 Kembali lagi kita melihat ke kingdom 62 teman-teman Sudah sejauh mana pertempuran mereka disini 62 di gangster Fagos Di yang 62 V Ini cukup sengit pertempurannya ya Karena ini KPK 2 teman-teman Jadi dari segi komender juga Meski ada pemain SOC juga masih terbatas komendernya ya Masih dibatasi dengan Ya dengan komender KPK 2 seperti Alexander ya Kemudian Kuatantin Kemudian siapa lagi? Asaladin teman-teman Tingiskan ya Jadi untuk KPK kedua ini memang Untuk pemain-pemain SOC harus mempersiapkan komender musim kedua mereka Jadi kalau misalnya ada yang spesialis KPK kedua ya Berarti mereka harus siap seperti pemain dari Edward Buat nge-rally teman-teman Kemudian Alex ya Buat nge-rally dan juga buat open field Saladin sebagai kaveleri ataupun jengiskan Menggantikan posisi Kiang Yu ya Ataupun posisi kaveleri yang memiliki serangan yang besar Ya kira-kira seperti itu teman-teman Untuk yang multi gunanya masih sama di KPK kedua ini Masih pakai ISG karena belum ada sugi liang Dan juga untuk versi F2P nya bisa menggunakan Aetherflate Meskipun Aetherflate itu bukan komender archer ya Tetapi Aetherflate karena dia leadership Karena dia itu talentnya bisa ke semua jenis pasukan teman-teman Jadi gak masalah mau dipasangkan dengan siapa saja disini Apalagi punya skill area yang besar ya Dan juga cukup memberikan debuff ke lawan Jadi masih menjadi favorit untuk KPK kedua teman-teman Oke itu dia pertempuran di 62B melawan aliansi Kray di bawah Kemudian di atas 62B Aliansi utama dari Kingdom 62 Disini sedang ditekan sama aliansi Joke dari Kingdom 58 Dan lagi-lagi bendera dari Kingdom 58 mulai bergerak ke atas disini Di sebelah kanan teman-teman Ini berniat untuk menghentikan Kingdom 62 di sisi sebelah kanan Sampai ke depan gerbang mereka Jadi posisinya disini cukup sulit ya untuk Kingdom 62 ternyata Kalau misalnya 5 Kingdom melawan 3 Kingdom sampai kalah 5 Kingdom teman-teman Ya memang secara power ya Secara KD Imperium mereka menang Cuma ya tetap saja 5 lawan 3 teman-teman Kalau kalah memang ada beban tersendiri ya Sudah kroyokan kalah Jadi jangan sampai Kingdom 62 disini Dan juga koalisinya kalah dalam KPK ini teman-teman Ya meskipun banyak kejadian Banyak kejadian memang Ini justru yang lebih stik ke jumlah Kingdomnya ini Biasanya malah menang Karena didukung sama 2 KD Imperium masalahnya 1 KD Imperium ini sudah bisa menghadapi 2 Kingdom ya Contohnya seperti Kingdom 58 saat ini Yang bisa menghadapi Kingdom 62 dan juga Kingdom 53 di sebelah bawah Faktor-faktor apa teman-teman yang mempengaruhi kenapa KD Imperium itu bisa kuat ya Yang paling jelas kelihatan adalah faktor mereka itu punya jumlah masa yang cukup ramai Jadi nggak cuma dari segi power teman-teman Tetapi dari keaktifan membernya dan juga dari pengalaman membernya itu sendiri Jadi pemain-pemain yang datang imigrasi ke Kingdom tersebut juga ya Itu menandakan mereka juga punya diplomasi yang kuat dengan Kingdom-Kingdom yang lainnya Kingdom-Kingdom tua Dan biasanya mereka juga punya pengalaman bermain di Kingdom tersebut teman-teman Sehingga ya cukup berpengalaman dalam beberapa KPK lah bisa dibilang ya Untuk KD-KD Imperium memang sudah dipersiapkan Sama pemain-pemain yang juga bermain di Kingdom tua Karena memang di Rise of Kingdom ini nggak jauh-jauh pemain lama Main lagi di KD baru ya Untuk bawa akun namanya ke KD baru lagi Yang nggak jauh-jauh seperti itu teman-teman Jadi mudahan di sini game Rise of Kingdom ini komunitasnya tetap ramai Dan juga meskipun selalu muncul Kingdom baru Pemain lama pindah ke Kingdom baru ya Mudahan selalu muncul pemain-pemain baru lagi Supaya komunitas Rise of Kingdom ini masih tetap ramai teman-teman Terutama ya komunitas Indonesia di sini ya Supaya makin banyak lagi Kingdom-Kingdom Indonesia Meskipun di sini aku sudah mulai Karena jarang membahas soal project lagi Mungkin ke depannya akan aku bahas ya Project Rise of Kingdom lagi Tetapi aku sampai sekarang sih masih mager untuk bikin formulirnya teman-teman Jadi aku lupa terus bikin formulirnya Jadi nanti begitu formulirnya sudah jadi Akan aku taruh linknya di dalam deskripsi video aku ya Atau juga ada di dalam grup wasa Rise of Kingdom Indonesia yang aku buat teman-teman Oke di sini kedua Kingdom masih saling tunggu ya Masih saling tunggu jadi kita lihat ke Kingdom 53 Lawan Kingdom 58 di sini 53 apakah masih kuat? Karena mereka harus menahan satu aliansi di sini Aliansi Cry Yang kita lihat di sini teman-teman pemain-pemain dari Kingdom 53 nih Kingdom Jepang Masih berusaha menahan Di sebelah sini Di sini yang bertempur berarti hanya Kingdom 53 dan juga Kingdom 62 ya Karena Kingdom-Kingdom yang lainnya belum ketemu sama lawan Ada sih yang ketemu sama lawan teman-teman Yang ketemu sama 68 di atas Cuma 68 ya mereka udah nyerah duluan di sebelah sini Jadi Kingdom 66 tidak berhadapan dengan Kingdom 58 Yang bertempur hanya dua Kingdom ini Ya otomatis mereka masih fresh ya Kawan-kawan dari Kingdom 62 masih fresh Selain 62 dan juga 53 yang udah cukup babak belur di sini menghadapi Kingdom 58 Dan juga ini adalah cara yang bagus juga untuk mengurangi semampuan dari 58 di awal-awal Supaya mereka kehabisan pasukan dan ketika menghadapi Kingdom-Kingdom yang lainnya Kemampuan pasukan dari 58 sudah menurun teman-teman Karena di sini tugasnya dari 66 harus menghadapi Kingdom 55 Soalnya 55 di atas ya yang merupakan Kanda Imperium itu masih fresh Dia tidak ketemu sama siapa-siapa teman-teman Belum lagi harus memperhitungkan Kingdom 68 Apakah 68 nantinya bakalan kuat di KPK 2 ini teman-teman di Gerbang Pas 5 Soalnya aku rada-rada lupa teman-teman dengan Kingdom 68 Aku menambah setongga ya 68 68 coba kita lihat di sini di aliansinya ini memiliki power berapa miliar ini 5 miliar ya 5 miliar berarti ini susah teman-teman Ini susah sih 58 cukup mengkhawatirkan dari jumlah powernya sendiri Ya ini 2,5 Nah ini PR juga teman-teman ya Ini Kingdom 68 ini kemungkinan ya hampir-hampir mirip dengan KD Imperium Ya bisa dibilang hampir mirip dengan 62 lah ya Kalau sampai powernya 5 miliar berarti cukup besar teman-teman Di sebelah sini pun ini masih ya masih pertemuan terbuka Belum pasapun bendera Di bagian bawah ini kayaknya sudah mulai berhenti ulurnya Sejenak Karena memang benderanya sudah tidak ketemu Pemain dari Kingdom 53 juga sudah terbakar di sini ya Sudah hilang benderanya ini juga bakalan dibakar teman-teman Entah mengapa ini ke orangnya Orangnya main gak sih ini? Dia harus berhati-hati ya sebelum di-zero kan sama pemain lawan Dan untuk melihat ke Kingdom 62 saat ini Ini udah dibakar-bakar nih lah ya Udah habis nih Baru awal-awal cafeka teman-teman Oh dia main nih orangnya nih Balik lagi ke Kingdom 62 Di sebelah sini Gangster balas Aliansi utamanya sudah cukup sepi di garis depan Mereka pindah kayaknya bertarung di sebelah kanan di sini Di sini ada sebuah bendera dari Kingdom 62 yang sedang di-rally Dua bendera bahkan Di-rally sama pemain-pemain dari Kingdom 58 Cukup mengkhawatirkan teman-teman Serangan-serangan dari Kingdom 58 di sini Cukup agresif menyerang ke arah Kingdom 62 di sini ya Jadi ya kalau misalnya kedua Kingdom ini kalah di sini teman-teman Apalagi ini 62 ya Mengharapkan sekali gerbang 45 di sini teman-teman Ya mereka akan kulit nantinya atau masuk ke gerbang 45 Kalau 62 kalah Jadi mungkin saran dari aku ya Kalau misalnya mereka kalah Mereka harus cepat-cepat pindah ke sisi dari Kingdom 53 Dan bertarung di satu sisi secara bersamaan Paling tidak mereka harus memegang satu akses teman-teman Ke sebelah kiri bawah sini Tapi kalau misalnya mereka bergerak ke arah maja Otomatis Okuri ini akan menjadi tempat yang aman Untuk 55 Otomatis 58 Bisa membantu 55 menghadapi Kingdom 66 Ini juga bahaya ya Kalau sampai 55 ketemu sama Kingdom 58 di Okuri teman-teman Makanya 62 di sini Kayaknya 53 lebih baik ke sini deh ya Menutup jalur gerbang 45 ini Nah ini juga ini udah diincir makanya nih Udah diincir ke sini makanya Ketimbang gerbang bawah Kingdom 58 lebih mengincar gerbang atas yang dipegang sama Kingdom 62 Karena mereka berencana bersatu dengan Kingdom 58 teman-teman Eh bersatu dengan Kingdom 55 maksud aku 58 dengan 55 Aduh salah ngebut Kingdom mulu nih ya Di sini bendera dari Kingdom 62 terbakar yang sebelah kiri Sedangkan yang sebelah kanan tadi berhasil dijaga berarti ya Hanya satu bendera yang terbakar teman-teman sejauh ini nih Dan ya ini masih berlanjut terus teman-teman Masih cukup lama Sampai nantinya di sini Kingdom Kayaknya sih ini hanya pengalian ya Soalnya kalau misalnya mereka bertempur Sampai di sini cukup lama sih teman-teman Ini untuk menahan pemain-pemain 62 Supaya tidak fokus ke arah sini nih Tetapi sebenarnya 62 di sini punya AF 1 ya Mereka harus bisa segera bergerak Ke sini teman-teman Mumpung di sini belum ramai yang jaga ya Dan menghentikan pembangunan AF dari Kingdom 58 di sini Soalnya jangan sampai akses Kingdom 58 Bisa lewat masuk ke Okuri teman-teman Oke dia tuh dulu sementara dari aku tentang Nonton-nonton KPK di Kingdom 62 Kingdom yang ramai pemain Indonesia nya teman-teman Yang aliasi utamanya adalah aliasi proyek dari GTA dulunya ya Yang terbalas Oke gimana pendapat kalian Tentang KPK yang satu ini Silahkan kalian baku hantam di kolom komentar Sampai jumpa 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 di kolom komentar Terima kasih.